Pemirsa Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai di Jawa Barat. Setelah kemarin melakukan komunikasi politik dengan PDIP, kemarin PKS mengunjungi Golkar. Silaturahmi kedua partai tersebut pun membahas rencana koalisi pada Pilkada Jawa Barat 2024. Selain membahas koalisi pada kontestasi Pilkada, Kedua partai pun membahas kolaborasi parlemen baik di DPRD maupun kebupaten, kota di Jawa Barat. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Aceh Hasan Syazili mengatakan pihaknya telah berbagi informasi mana saja daerah-daerah yang dimungkinkan dapat duduk bersama membangun kerjasama antara Jabar dan PKS Jabar. Sementara Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suhandaru mengatakan pihaknya menunggu keputusan dari pengurus pusat serta rekomendasi baik tingkat provinsi maupun kebupaten, kota. Kami tadi sudah berbagi informasi mana daerah-daerah yang kemungkinan kami bisa duduk bersama membangun kerjasama antara Golkar Jawa Barat dengan PKS Jawa Barat. Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat baik dalam rangka membuka komunikasi awal karena tentu ini merupakan pertemuan awal dari Golkar dan PKS. Golkar bisa berpotensi untuk berkoalisi dan tentu akan kita didaklanjuti oleh tim teknis. Di samping tentu kita semua menunggu nanti arahan dari DPP. Saya kira sama di Golkar dari PKS, posisi wilayah ini kan melanjutkan rekomendasi dari tiga kota-kota. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.